Hai teman-teman, Sobat Kestmas Biesters, apa kabar ini? Saya masih hai Hai hai, Sobat Kestmas Biesters, apa kabar nih? Kali ini Mimin mau sharing tentang materi penyuluhan Bentuknya adalah bentuk presentasi dan ini pernah Mimin sampaikan Pada acara penyuluhan kesehatan reproduksi wanita Di kajian akhwat atau kajian khusus wanita Stainu Purworejo, tanggal 28 Januari 2022 Bahaya penyakit menular seksual terhadap kesehatan reproduksi Kalau misalnya ada orang suka berganti-ganti pasangan Misalnya setelah berhubungan seksual dengan si A Ganti lagi dengan si B, ganti lagi dengan si C Baya-baya orang potensi besar untuk tertular penyakit menular seksual Kenapa? Kita gak pernah tahu yang namanya penyakit yang ada dalam kelamin Dia sebenarnya punya penyakit apa Kalau berganti-ganti pasangan Tanpa mengetahui latar belakangnya ya Apalagi itu belum selalu kecuali dengan suami yang sah Bisa terkena penyakit berbagai macam Apa saja sih yang menular melalui hubungan seksual? Ada herpes, sivilis, trichomoniasis, HIVIS Ini yang lagi booming ya Kutil kelamin, kelamidia itu keputihannya udah parah banget Dan lain-lain Rinciannya ada gejala penyakit radang panggul Jadi kayak panggulnya itu nyeri terus Ciri-cirinya terkena penyakit menular seksual Terus bisa juga setelah menggerogoti organ reproduksi Menyebabkan kemandulan Kehamilan di luar kandungan Jadi hamilan harusnya di dalam rahim Ini malah di luar rahim Kanker, ada kanker kelamin, kanker cervix itu ya Salah satunya menular melalui hubungan seksual yang tidak aman Infeksi dan kematian pada bayi di dalam rahim bagi yang mengandung Dari sekian banyaknya penyakit menular seksual Di sini Mimin mau bahas satu aja penyakit Untuk mempersingkat waktu Yaitu HIV AIDS Karena apa? Sekalinya kena HIV AIDS Sampai sekarang belum ditemukan obat penyembuhnya Jadi para peneliti baru menemukan obat untuk menghambat virus berkembang Tapi kalau untuk membunuh virusnya Belum ditemukan HIV itu apa sih sebenarnya? Human Immunodeficiency Virus Yaitu nama virus yang merusak sistem kekebalan tubuh Orang kalau kena HIV Bukan alat kelaminnya yang rusak Tapi sistem kekebalan tubuhnya yang rusak Jadi si virus HIV ini Menginfeksi Dan menghancurkan sel darah putih Di bagian sel darah putih CD4 CD4 itu ya tulisannya CD4 Sehingga Sel darah putih yang harusnya bisa melawan berbagai macam infeksi Dia nggak bekerja Kemampuan tubuh untuk melawan infeksi rusak Jadi kalau orang kena HIV Bukan alat kelaminnya yang rusak ya sama si virusnya Tapi kekebalan tubuhnya yang rusak Alhasil segala macam penyakit bisa masuk dari mulai cepat pilek Cepat TBC Diare Lemas terus Karena kenapa Kekebalan tubuhnya udah Rusak terkena virus HIV Terus penularan HIV itu lewat mana aja sih Perlu diingat ya Penularan HIV itu hanya dari 4 jalur Selain dari 4 jalur ini Tidak bakal menularkan Pertama jalur hubungan seksual yang tidak aman dengan penderita HIV Misal Ada hubungan seksual Salah satunya Punya HIV Virus HIV di tubuhnya Itu sangat potensi besar menularkan HIV Kalau nggak menggunakan kondom ataupun penghalang lain Yang kedua lewat jarum suntik yang tidak steril Terutama bagi pengguna narkoba tipe jarum suntik Pastikan nggak mungkin tuh satu orang satu jarum suntik Nah satu jarum suntik kalau orang pakai narkoba itu untuk berganti-gantian Di tubeless Disuntikin narkobanya Cabut lagi Tubeless lagi ke orang yang lain Suntikin lagi buat berganti-gantian Itulah kalau misalnya di jarum suntik itu terkena darah salah satu orang yang kena HIV Yang lain ketularan Itu penularan HIV Penularan yang ketiga lewat transfusi darah yang tercemarah HIV Perlu diingat Disini transfusi darah yang tidak aman ya Tapi kalau dari badan yang sah Misalnya pelang merah Indonesia PMI Itu pasti darahnya sudah disaring Dengan baik sudah diseleksi dari berbagai virus Yang aman akan dikasihkan ke penerima donor Tapi kalau transfusi darah tanpa ada saringan atau tanpa dari badan yang sah Misalnya pendonor itu ada virus HIVnya Si penerima donor bisa ketularan HIV Karena HIV itu menularnya lewat Yaitu tadi hubungan seksual lewat darah lewat cairan tubuh Terus yang terakhir dari ibu hamil yang positif HIV Kepada bayinya Kalau misalnya ada seorang ibu hamil Positif hamil Positif hamil dan positif HIV Kemungkinan besar si bayinya itu bakal tertular HIVnya Kenapa? Karena satu darah Dalam dikandungan lewat placenta Selanjutnya kalau ada mitos-mitos Tentang tertularnya HIV lewat ini itu ini itu Berarti semua itu mitos Penularan HIV hanya lewat 4 cara ini ya teman-teman Terus bagaimana sih kerjanya virus HIV terhadap kesehatan? Jadi misal HIV itu menginfeksi kekebalan tubuh ya Sehingga tubuh rentan terhadap infeksi virus-virus lain Semua penyakit mudah sekali masuk Akhirnya kalau misalnya badannya lemes Asupan kan menurut Jadi gak napsu makan Berat badan turun Lemah Akhirnya zat-zat yang ada di tubuh menjadi berkurang Karena itulah Akhirnya resiko besar terkena berbagai macam infeksi Dari mulai kadang diare Tuberkulosis ataupun TB Hilak Lebih cepat untuk ke tahap yang lebih parah Yang disebut dengan AIDS AIDS itu kumpulan-kumpulan gejala Dari efek HIV Karena banyaknya penyakit dalam tubuh Pastikan tubuh perlu melawan semua penyakit itu ya Mengambil semua nutrisi Biar Energi melawannya ada Akhirnya kebutuhan nutrisi untuk melawan penyakit itu meningkat Sehingga dengan asupan yang sedikit gak napsu makan Kebutuhan energi malah besar Akhirnya tubuh gak kuat menahan infeksi-infeksi itu Sehingga mudah lemah Terus badannya jadi kurus Lemes gak bisa ngapa-ngapain Dan berbagai penyakit cepat data Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu Nah bagi penderita HIV Ataupun bagi orang yang pernah menemui penderita HIV Perlu diketahui bahwa HIV-S gak menular lewat jalur-jalur ini Seperti yang tadi di awal kan hanya lewat 4 jalur ya Jadi kalau ada jalur-jalur yang ada di gambar ini itu tidak menular Hubungan sosial Sama sekali tidak menularkan Misalnya Hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV Misal tiba-tiba kedatangan tamu Terus kita tahu nih orang itu HIV Gak perlu takut teman-teman Karena kalau hidup serumah itu bukan kayak flu ya HIV ya Bukan kayak flu yang kalau bersin hacim gitu langsung nularin Bukan Dia menularnya hanya lewat 4 jalur tadi Sehingga gak perlu takut Kalau di dekat dengan orang HIV Semoga kita gak bakal tertularan HIV-nya Terus berenang barang itu gak bakal menularkan Berjabat tangan Tidak menularkan HIV-S Jadi gak usah takut berjabat tangan Makan bersama Tidak menular ya Lewat bekas gigitan Ataupun lewat minum bersama Itu gak menularkan HIV-S Berpelukan Berciuman Gigitan nyamuk atau serangga juga tidak menular Asalkan Maksudnya Berciuman Terus kalau berciuman Terus bibirnya sama-sama luka gitu loh Ada darahnya itu Kemungkinan bisa menularkan Tapi secara besar Garis besar Kalau berciuman itu tidak menularkan HIV-S Terus gigitan nyamuk atau serangga Kan nyamuk Bawa ini min Darahnya orang HIV Betul Tapi virus HIV Hanya bisa bertahan Di suhu tubuhnya manusia Kalau di nyamuk itu Virusnya mati Gak bisa bertahan Gitu teman-teman Jadi Gak menularkan HIV-S Lewat gigitan Nyamuk Terus gimana dong Biar aku gak kena Penyakit menular seksual min Ada beberapa tips Untuk mencegah PMS atau penyakit Menular seksual Tidak berhubungan seksual Sebelum menikah Hanya berhubungan seksual Dengan suami yang sah Hindari pemakaian narkoba Terutama narkoba suntik Karena itu penularan Penyakit menular seksualnya Sangat tinggi Hindari perilaku seks yang tidak aman Yaitu bergontakan tipe pasangan Menjaga kebersihan alat reproduksi Agar virus bakteri tidak masuk Mencegah transfusi darah yang belum di-screening Jadi kalau misal ingin transfusi atau darah darah Lewat badan pemerintah yang sah Misalnya PMI Mencegah pemakaian alat-alat tajam yang tidak Steril Jarum sungai Terima kasih telah menonton